Bu Atap genteng rumah Warmi Dianti ini sebagian sudah diganti dengan atap seng Karena dirusak kawanan kera yang turun ke pemukiman penduduk di bawah bukit Banten Turahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung pada Senin siang Wanita ini mengaku aktivitas gerombolan kera di atas rumah membuat atap genteng turun dan akhirnya rusak Warmi Dianti merupakan satu dari sekian warga yang sedang menggeluhkan adanya kawanan kera dari atas bukit Banten Di wilayahnya turun ke pemukiman Gerombolan kera-kera itu bahkan bisa sampai tiga kali sehari terlihat di pemukiman Kera-kera itu turun gunung diduga karena dihabitatnya kehabisan makanan Meski belum ada yang terluka akibat dampak ini Namun gerombolan kera juga sering meresahkan Semisal membawa pakaian yang dijemur atau merusak barang belanjaan yang tergantung di motor saat ditinggal parkir pemiliknya Kalau saya perhatikan ya mas ya Sebelum-sebelumnya itu jarang gitu Ya walaupun turun tapi gak separah sekarang Sekarangnya luar biasa parahnya Sebabnya sepertinya banyak pengunjung-pengunjung sering ngasih makanan Jadi setiap hari ngasih makanan mungkin dia ketagihan kali ya Jadi harus dikasih makan terus Sementara menurut warga lainnya Kera-kera di atas Bukit Banten Kedaton Bandar Lampung ini Turun ke pemukiman karena sudah faktor kebiasaan Sering diberi makan oleh warga luar yang datang sebagai pengunjung Dampaknya ada sifat manja pada kera yang mulai malas mencari makan di habitatnya Ya kalau dia ke pengunjung kera ya dia bawa makanan Ya kayak gitu tadi itu dikasih makan cepat ya Ya ampun Gak gijit kok gak pernah Gak gijit ya Gak pernah anak kecil gak pernah ya digijit gak perlu Warga berharap kepada pemerintah dan instasi terkait Agar bisa menggiring kembali gerombolan kera ekor panjang betah hidup normal di habitatnya Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung Terima kasih telah menonton